Pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, kembali memanggil 32 pemain untuk menjalani pemusatan latihan, TC, gelombang kedua. TC Timnas U16 Indonesia itu masih digelar di lapangan ABC, Senayan, Jakarta Pusat, pada 22-24 Februari tahun 2024. Para pemain Timnas U16 Indonesia itu diminta untuk berkumpul di Jakarta pada Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Sesi latihan perdana baru akan digelar pada Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024. Sebelumnya, pelatih asal Semarang, Jawa Tengah, itu juga sudah memimpin TC Timnas U16 Indonesia gelombang pertama pada 19-21 Februari tahun 2024. Kini, pemain-pemain pada gelombang pertama sudah dipulangkan oleh asisten pelatih Sintai Yong di Timnas Indonesia itu. Nova Arianto mengatakan, tidak ada satupun pemain dari gelombang pertama yang lanjut TC ke gelombang kedua. Hal itu dikarenakan Nova Arianto ingin melihat pemain-pemain baru pada TC gelombang kedua. Hari ini 32 pemain yang di gelombang pertama akan dipulangkan. Kemudian akan masuk lagi 32 pemain lainnya untuk mengikuti TC gelombang kedua. Mereka akan memulai seleksi satu hari setelah mereka kumpul lebih dahulu, ucap Nova Arianto dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Mantan pemain Timnas Indonesia itu berharap bisa mendapatkan lebih banyak pilihan pemain di TC gelombang kedua. Proses seleksi yang dipimpin Nova Arianto itu berjalan dengan ketat. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para pemain Timnas U16 Indonesia sesuai harapan Nova Arianto. Salah satunya postur tinggi badan. Saya berharap bisa lebih banyak pilihan pemain di gelombang kedua. Tentu saja dengan kriteria yang saya maksud sebelumnya dari postur tinggi badan, kemampuan dan lain sebagainya, tutur Nova Arianto. Setelah TC gelombang kedua, Nova Arianto akan kembali memanggil pemain-pemain baru yang mengikuti seleksi di gelombang ketiga. Kemungkinan besar, TC gelombang ketiga akan dilakukan setelah gelombang kedua berakhir. Nantinya, Nova Arianto akan mengkalkulasikan semua pemain dari TC gelombang pertama hingga ketiga. Dari sana baru akan ditemukan beberapa pemain yang layak memperkuat Timnas U16 Indonesia. Saya akan kalkulasikan lebih dahulu dari semua gelombang. Karena kami masih melihat semua pemainnya dari gelombang satu hingga tiga. Nanti ya setelah gelombang ketiga selesai, baru kita bisa dapatkan pemainnya, jelas Nova Arianto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!